Pemirsa, dua kelompok bersepeda motor terlibat aksi bentrokan di Jalan Ibu Ganirah, Kelurahan Cibaber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Aksi bentrokan tersebut terjadi Senin Petang dan peristiwa tersebut pun menimbulkan kekhawatiran warga, apalagi seorang pelaku aksi terluka. Dua kelompok bermotor terlibat bentrok di Cibaber, Kota Cimahi. Berdasarkan kesaksian warga sekitar bentrok tersebut terjadi sore hari. Bentrok antara dua kelompok bermotor tersebut bermula saat salah satu kelompok sepeda motor usai melaksanakan kegiatan, namun di tengah jalan kelompok motor lain menghadang kelompok motor yang baru menggelar acara. Alhasil sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara anggota kelompok motor, warga, dan polisi. Hingga akhirnya kepolisian berhasil mengamankan sejumlah orang yang terlibat untuk dimintai keterangan. Terjadinya aksi bentrok antara dua kelompok bermotor ini membuat satu orang terluka ringan. Untuk menjaga supaya aksi bentrok tidak terjadi lagi, hingga malam hari anggota Porleh Cimahi bersama TNI pun terus berjaga di tempat kejadian. Informasi dari warga terjadi keributan antara dua kelompok bermotor di daerah Kibobar. Kami dari aparat kepolisian Porleh Cimahi dan COVID-06-09 Kabupaten Bandung segera mendatangi TKP dan berhasil melarai dua kelompok yang berpikir tersebut. Sehingga saat ini situasi kondusif dan sudah ada beberapa orang yang kami amankan dan yang kami dalami untuk motif maupun statusnya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV